... Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bangka Belitung berkomitmen melindungi kekayaan intelektual komunal masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat termasuk warga Bangka Selatan didorong untuk segera mendaftarkan hasil karya kekayaan komunal yang dimiliki. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bangka Belitung, Eva Gantini, mengatakan, kekayaan intelektual komunal masyarakat perlu didaftarkan ke Kemenkum HAM Bangka Belitung agar potensi komunal milik masyarakat Bangka Selatan tidak dicaplok oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, Kemenkum HAM Bangka Belitung juga mengundang para budayawan beserta sastrawan untuk memberikan informasi terkait potensi dan kekayaan intelektual komunal terkait apa saja yang perlu dilindungi dan didaftarkan. Dari hasil inventarisir, untuk sekarang di Bangka Selatan ada 13 kekayaan komunal yang sudah terdaftar, baik budaya, kuliner, merek, dan lain sebagainya. Jadi, intinya pada hari ini kita ingin membangun kesadaran semua masyarakat, semua perangkat daerah untuk sadar terhadap potensi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, baik itu potensi yang sifatnya personal, yang personal seperti merek, cipta, kemudian juga misalnya inovasi dalam hal membuat aplikasi seperti itu. Dan hari ini kita juga memberikan kekayaan intelektual komunal yang sifatnya milik masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Edi Supriyadi mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan seperti ini, apalagi sudah ada beberapa produk makanan asal Bangka Selatan yang sudah ada pengakuan. Menurut Edi, kegiatan ini menjadi suatu potensi yang besar bagi masyarakat untuk menginventarisasi dan mempromosikan kebudayaan serta makanan yang ada di daerah ini. Itu sesuatu yang selama ini pengetahuan komunal masyarakat, masyarakat komunal ini masih awam gitu. Jadi masih belum melindungi kekayaan intelektual. Dan dengan ada sosialisasi seperti ini, pengetahuan mereka bertambah luas, majak menggali hal-hal yang bisa dipublis ya, dilindungi secara intelektual. Saya pikir kegiatan ini bukan hanya untuk ini saja, kami berharap untuk memenuhkan permisi bubble, terus-terusan pemerintah akan mendukung kegiatan yang luar biasa ini. Dari Bangka Belitung, Eko Setianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.